Pustaka Dongeng Nusantara Ismaya tiba-tiba berubah menjadi asap putih lalu terhirup masuk ke lubang hidung Bayu. Beberapa saat pemuda itu tak sadarkan diri dalam posisi berdiri. Bagus, sekarang masuklah ke gerbang itu. Ujian selanjutnya ada di dalam. Suara tanpa rupa terdengar lagi setelah Bayu bisa menguasai diri. Dia berbalik ke arah pintu gerbang, gelut lagi kan? Dan tanya Bayu sambil mendongak seolah-olah suara itu berasal dari atas. Hening, tidak ada jawaban. Dengan malas kemudian Bayu melangkah masuk melewati gerbang tanpa daun pintu itu. Setelah di dalam ternyata keadaannya sama, membentang tanah luas yang dilapisi rumput hijau menghampar. Jauh di depan sana ada pagar lagi dengan sebuah gerbang sama seperti sebelumnya, tidak ada daun pintunya. Dan yang pasti ada seseorang yang sudah menunggunya di sana. Siapa lagi orang ini? Apakah orang yang memiliki hubungan dekat dengannya lagi? Ingat, di luar sana kau dibutuhkan banyak orang. Apa kau mau lepas tanggung jawab begitu saja? Hardik suara tanpa rupa, tenang saja, semuanya akan aku sikat. Tukas Bayu dingin dan angkuh, dia memikirkan cara bagaimana agar lawannya berubah menjadi asap seperti tadi. Pada lawan berikutnya pasti berbeda caranya, Bayu sudah berdiri dalam jarak lima tombak dari lawan keduanya yang ternyata adalah Kia Biasa. Benar juga dugaannya semula, pasti orang yang dekat dengannya. Namun, dia segera membuang perasaannya, tidak memikirkan tentang kedekatannya lagi. Sosok ini hanya jelmaan saja, bukan sukma, roh, atau lainnya. Seperti Eyang Ismaya sebelumnya, Kia Biasa juga bersikap dingin-sedingin wajahnya yang pucat pasi. Tidak ada satu katapun yang keluar dari mulut, sementara Bayu menunggu lelaki ini menyerang lebih dulu sambil menyiapkan kekuatan. Kia Biasa juga memakai jubah putih, tapi tidak membawa tongkat. Hawa yang dirasakan Bayu begitu panas, maka dia mengimbangi dengan menyalurkan hawa dingin. Kia Biasa mengeluarkan selembar kain seperti sorban, kemudian diputar-putar. Segelombang energi panas tak kasat mata memancar ke udara. Bayu siapkan segenap kekuatan, blur, tiba-tiba tercipta lingkaran api yang menyala besar sudah mengurung Bayu. Diameternya hanya tiga tombak, jadi panasnya api sangat terasa membakar. Bayu pertebal hawa dingin, lingkaran api semakin mengecil diameternya, alias kian mendekat mengurung Bayu yang terus mengeluarkan hawa dinginnya. Begitu setengah tombak lagi hendak membakarnya, Bayu memutar badan sambil mengibaskan tangan. Wesel lingkaran api seketika padam bagaikan disiram salju. Asap putih dan hitam mengepul ke atas selalu hilang. Suasana kembali seperti semula, namun tetap energi panas mendominasi udara di sana. Ki Abiasa sudah siap menyerang lagi dengan kain sorban yang dipegang kedua ujungnya. Sorban dilintangkan di depan, blub kain sorban yang memanjang seperti tongkat pendek itu dikobari api yang menyala-nyala. Selanjutnya Ki Abiasa mulai menerjang memutar dan menyabetkan sorban. Memberikan ancaman kepada Bayu, setiap kibasan sorbannya menjulurkan lidah api panjang. Bayu terpaksa mengambil jarak agak jauh agar tidak dalam jangkauan iidah api itu. Namun, ternyata iidah api bisa menjulur lebih panjang lagi bagaikan cambuk yang hendak membelit tubuhnya. Selain menghindar dengan cara meloncat atau berguling, Bayu menangkis juluran cambuk api dengan menyabetkan tangan yang dialiri hawa hingga sedingin es. Des, sesel Bayu menggunakan ilmu perubahan energi dari beberapa baris kalimat dalam kitab Buana Sampurna. Dalam hal ini mengubah energi panas yang menjadi hawa dingin. Semburan lidah api dilawan kibasan angin es, benturan keduanya selain menimbulkan suara seperti api yang disiram air juga membuat tempat sekitar bergetar hebat. Setiap kia biasa memutar sorban, lidah api yang menjulur berbentuk cambuk semakin memanjang berbelit-belit melibat tubuh Bayu. Sorban tak ubahnya seperti cambuk api, Bayu menangkis dengan gelombang hawa dingin. Tapi dia terkejut ternyata cambuk api ini semakin kuat, tidak seperti sebelumnya bila ditangkis maka akan terpental balik. Sekarang lidah api berbentuk cambuk malah melilit tubuhnya. Semakin keluarkan tenaga semakin kuat lilitannya. Bayu merasakan ada yang mendidih di dalam tubuhnya. Hawa dingin yang dia keluarkan berulang kali selalu lenyap setelah bertemu hawa panas. Namun, dia berusaha tetap tenang supaya pikirannya tidak buntu. Bayu terus melepaskan hawa dingin berkesinambungan untuk mengimbangi panasnya nyala api yang melilit tubuhnya. Setelah memahami cara kerja cambuk api ini, dia tidak lagi mengerahkan tenaga agar lilitannya tidak semakin kuat. Di depan sana, kia biasa menambah intensitas kobaran api pada cambuk api sorbannya. Lidah api semakin membesar, seluruh tubuh Bayu kini dikobari api. Bayu merasakan dirinya seperti membara, apa mungkin tubuhnya akan hangus menjadi abu? Tidak suara tanpa rupa bilang, kalau gagal dia akan abadi di alam ini. Jadi Bayu tidak perlu khawatir, dia hanya berpikir bagaimana cara melewati ujian ini. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Jangan bertindak konyol, kau akan abadi di sini, tapi bukan berarti hanya duduk manis saja. Setiap waktunya akan dihabiskan dengan gelut tiada henti sampai kau lulus. Silakan pilih, mau sekali lulus atau mengulang berkali-kali? Bayu mengumpat dalam hati, terbersih dalam pikirannya, bagaimana cara mengubah panas api menjadi dingin? Seperti tadi, mengubah energi petir menjadi dingin, tapi dalam kapasitas besar, kemudian Bayu kerahkan segenap kekuatan mengubah energi panas api menjadi dingin. Kobaran api yang berwarna merah perlahan berubah menjadi putih kebiruan. Hahaha, apinya dingin, sorak Bayu kegirangan. Dalam beberapa saat Bayu tidak lagi merasa terbakar. Api menjadi dingin dan lilitannya mengendur lalu tangannya memegang cambuk api. Sekarang Bayu bisa kirimkan hawa dingin melalui cambuk api. Terlihat dari warna api yang berubah secara merembet. Nah, lihat ini, duarl begitu api dingin metjapai ujung sorban, sosok Kia Biasa terpental bersamaan dengan ledakan pada geng gaman sorbannya. Cambuk api lenyap, Kia Biasa yang tetap tanpa ekspresi dan tidak terpengaruh apapun yang menimpannya sudah bersiap menyerang kembali. Dia memutar sorban di atas kepala seperti baling-baling. Dasar makhluk jadi-jadian dari putaran sorban itu melesat ratusan panah api menyerbu ke arah Bayu. Sambil berkelit Bayu merangsak maju walau panah api menghujani tiada henti. Dia mendekati Kia Biasa, dia harus mencari sesuatu seperti yang ada pada Eyang Ismaya sebelumnya. Namun, apakah tempatnya sama, tentu berbeda, maka Bayu memperhatikan setiap detil postur tubuh Kia Biasa. Sampai dia menemukan ada tanda aneh pada pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan kanan Kia Biasa yang sedang memutar sorbannya, ada satu benda yang memendarkan cahaya kuning terang. Dorongan dalam benak Bayu harus menangkap pergelangan tangan itu. Itu dia, Bayu melesat seperti hendak menubruk Kia Biasa. Begitu sudah sangat dekat, dia ayunkan tangan sehingga menangkis dan menahan putaran sorban. Pada saat putaran sorban terhenti, maka tangan yang memegang pun berhenti. Secepat kilat tangan Bayu yang satunya meraih pergelangan tangan Kia Biasa. Sred West sosok Kia Biasa langsung berubah menjadi asap putih dan otomatis terhirup ke dalam lubang hidung Bayu sebelum mendarat. Apa masih ada lagi? Tantang Bayu setelah mengatur hawa sakti yang bergejolak dalam dadanya. Masih, jawab suara tanpa rupa dengan nada konyol. Masuk lagi ke dalam sana, tantangan berikutnya sudah menanti. Jangan pasrah dan jangan lama-lama kal berisik. Bayu melenggang masuk melewati gerbang tanpa daun pintu itu. Namun, baru beberapa langkah di dalam, Bayu sudah dikejutkan lagi. Ternyata ketika sudah masuk, Bayu berhadapan dengan hutan belantara. Padahal sewaktu di luar tadi dia melihat hamparan rumput luas. Kenapa jadi berubah? Bayu jadi ingat hutan aneh yang baru dilewati sebelum masuk ke alam yang juga aneh ini. Terlihat banyak jalan setapak ke berbagai arah, Bayu memilih yang lurus. Yang lurus pasti benar, ujarnya asal-asalan. Ternyata di ujungnya banyak cabang ke berbagai arah lagi. Bayu tak ambil pusing, dia berjalan lurus. Diterabasnya apapun yang ada di depannya, yang penting berjalan lurus. Walaupun harus menerobos semak belukar, meloncati batu atau pohon perdu. Kalau ada pohon besar menghadang, maka memutar sedikit kemudian lurus iagi. Sampailah di sebuah tanah agak lapang, Bayu dikejutkan oleh tiga harimau yang siap menerkam memamerkan taringnya yang runcing dan panjang. Jadi aku harus gelut sama maung, tanya Bayu berharap didengar oleh suara tanpa rupa. Tidak ada jawaban, tiga harimau mengaum keras kemudian meloncat, menggunakan cakar masing-masing untuk menerkam Bayu. Tiga sasaran menjadi target, kepala, perut, dan kaki. Bayu memutar tangan kanan, lepaskan energi kuat menghalau gerakan tiga harimau menjadi lambat. Selanjutnya tangan kirinya mendorong udara. Wuh! Gelombang energi semakin kuat menghantam tiga harimau sampai terdorong jauh. Namun, sebelum terjatuh, dua kaki belakang hewan buas berhasil menjejak sebuah pohon. Sosok mereka melesat lagi, siap menerkam lagi dengan kekuatan berlipat. Bayu berguling ke depan menghindari terkaman binatang berkulit loreng ini. Pada saat berguling dan tubuhnya menghadap ke atas, dia kirim satu tinju ke atas menghantam perut harimau yang berada di atasnya. Harimau yang terpukul terpental jauh, dua harimau lainnya menapatkan tempat kosong segera berbalik. Auman mereka semakin kencang pertanda marah karena gagal menerkam target. Kejap berikutnya tiga raja rimba sudah bersiap lagi. Bayu berpikir bagaimana cara melumpuhkan hewan ini. Apakah harus dibunuh menggunakan kesaktiannya? Maka ketika tiga harimau menyerang lagi, Bayu mencoba mencari sesuatu yang aneh seperti yang ditemukan pada lawan sebelumnya. Ternyata tidak ada atau mungkin belum menemukan saja. Sudah belasan kali terkaman tidak ada satupun yang berhasil melukai Bayu. Dia melompat ke sana-sini sambil berpikir, ah, coba begini saja. Bayu pancarkan aura yang besar menyelimuti seluruh tubuh sehingga menimbulkan energi yang menekan kuat pergerakan tiga harimau. Tiga harimau belang yang hendak menerkam lagi mendadak tak bisa bergerak. Kepala mereka menunduk dalam, bukan auman yang keluar, tapi erangan seperti merasakan sakit. Pergilah, dagingku pahit dan beracun, kasihan nanti kalian keracunan. Tiga harimau akhirnya pergi entah kemana, Bayu tersenyum puas sambil mendonga ke langit. Seolah menunjukkan hasil kerjanya kepada si suara tanpa rupa. Sebelum melanjutkan, Bayu menarik kembali auranya lalu tetap mengambil langkah lurus dan keyakinannya akhirnya membuahkan hasil. Dia keluar dari hutan rimba yang sangat lebat tadi. Kini di hadapannya terhampar padang rumput lagi, Bayu berhenti dan garuk-garuk kepala. Sudah belum? Nih, cerewet, cepat jalan. Bayu berjalan agak cepat. Di depan sana tidak terlihat apapun, hanya ada warna putih. Mungkinkah akan kembali seperti semua ketika dia masuk ke alam ini? Karena penasaran akhirnya Bayu berlari setelah sampai di ujung dia berdecak kesal. Ternyata di sana adalah bibir pantai, di depannya lautan membentang luas bagai permadani berwarna biru. Katanya warna biru laut adalah pantulan dari warna langit yang juga biru, tapi langit di sini warnanya putih seputih-putihnya. Mana? Tidak ada orang untuk diajak gelut, tanya Bayu dengan nada kesal. Gelutlah dengan laut, jawab suara tanpa rupa. Bayu mendongak lalu memutar-mutar badan seolah-olah sedang mencari sumber suara itu. Lautnya diam saja, di seberang lautan sana sudah menunggu lawanmu yang terakhir. Oh-oh, Bayu angguk-angguk kepala sambil digaruk-garuk. Lalu dia duduk bersilah, kenapa malah duduk diam dulu? Tukas Bayu, harus menyeberang, kan? Ya sudah, tunggu. Kemudian Bayu memejamkan kedua mata seperti hendak bersemedi. Padahal dia sedang memutar otaknya, menyeberangi lautan tanpa menggunakan apa-apa, berarti dia harus terbang atau berjalan di atas air. Atau kombinasi keduanya, antara air laut dan telapak kaki ada energi yang menghalangi agar tidak tenggelam, batin Bayu sambil membuka salah satu matanya, mengintip lautan. Berarti aku harus menyerap energi yang ada di tempat ini, lalu diubah menjadi alas kaki, tapi tenaga dalam yang dipakai lumayan besar. Kini kedua mata Bayu sudah membuka, dia memperhatikan lautan luas yang bagaikan tidak bertepian. Lalu dia himpun kekuatan, menyerap semua energi yang melingkupi tempat itu. Setelah itu disalurkan kedua kaki, ketika berdiri, sosok Bayu seperti melayang setengah tombak di udara. Padahal dia memakai alas takasat mata dari perubahan energi. Tentu saja dia mengolahnya sesuai yang ada di dalam kitab Buana Sampurna. Dia tidak bisa mengendalikan angin di dalam ini, kalau bisa mungkin akan lebih mudah menyeberang lautan ini. Bayu mantapkan hati, lalu melangkah menuju lautan. Ternyata kakinya tidak menapak di air, dia bisa berjalan di udara. Selanjutnya dia siapkan tenaga lagi untuk ilmu meringankan tubuh. Wus, akhirnya Bayu bisa berlari membelah lautan. Puluhan tombak pertama air laut tampak tenang, tapi setelah belasan tombak lagi mulai ada gelombang kecil. Tidak masalah dengan ombak selagi masih pendek gulungannya. Namun, ketika menemukan gelombang yang lebih tinggi, Bayu melompatinya. Semakin maju ombak semakin besar dan tinggi, Bayu harus keluarkan tenaga ekstra untuk melompati ombak yang besar. Namun, karena sabuk ajaib tidak bekerja di alam ini, maka rasa lelah kehabisan tenaga menghampirinya. Wu-ung, Bayu terkesiap ketika ada ombak raksasa bergulung-gulung beberapa tombak di depannya. Ombak ini sangat tinggi sampai lebih dari 5 tombak. Otaknya langsung bekerja. Tidak mungkin dia melompat setinggi itu sementara tenaganya semakin menipis. Maka satu-satunya cara adalah menerobos ombak tersebut. Begitu sudah dekat, Bayu meluncur dengan dua tangan di depan. Gambarannya seperti orang yang hendak terjun berenang. Seperti ikan lumba-lumba yang melompat melewati sebuah lingkaran. Wus, brus, sesuai ukurannya, ombak raksasa ini menghempas kuat apa saja yang ada di dekatnya, tapi Bayu dengan sekuat tenaga menerobosnya hingga ujung. Beberapa kali mulutnya kemasukan air, dadanya terasa sesak. Setelah berhasil melewati ombak raksasa, dia merasakan kehilangan daya. Sehingga tubuhnya melayang ke bawah, Bayu pasrah, dia melihat air laut siap melahapnya. Tenaga dalamnya benar-benar habis tak bersisa, percuma juga tadi menerobos kalau tahu bakal begini. Tapi Buki Bayu terkejut bukan main, ternyata dia tidak tercebur ke lautan ganas, tapi jatuh bergedebukan di tanah berumput. Dia merasakan tulang-tulangnya remuk, sendi-sendinya ambrol. Tubuh pemuda ini tak berkutik, jiwanya entah melayang kemana. Yang pasti dia tidak merasakan apa-apa, apakah ini ajalnya? Beberapa lama Bayu meringkuk tak bisa merasakan dirinya sendiri. Perlahan kesadarannya mulai pulih, kedua bola matanya sudah berputar-putar. Apa aku sudah mati? Batinnya? Ah, belum. Si suara brengsek itu bilang aku akan abadi di sini. Hidupku selalu dilewati pertarungan sampai aku lulus, tapi berapa lama? Bayu tak bisa sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa aku lumpuh? Kalau begini bagaimana bisa bertarung? Lalu pemuda ini mencoba konsentrasi, kedua mata dipejamkan. Dia mencoba memunculkan hawa sakti, mengumpulkan energi dan juga tenaga dalam. Ternyata prosesnya sangat lancar, seluruh tubuhnya sudah dialiri hawa sakti. Rasa sakit yang teramat parah perlahan menghilang berganti dengan rasa segar bugar bagaikan baru mandi di pagi hari. Beberapa saat kemudian Bayu sudah bisa bergerak, bahkan sudah bangun dan duduk bersilah. Dia mengedarkan pandangan, ternyata lautan luas itu sudah tidak ada. Sial, tipuan belaka, umpatnya, itu ujian, tolo. Bayu terperanjat sambil mendonga ke atas, apakah kau mau menunjukkan diri sebagai lawan gelut yang terakhir? Tantangnya, yang terdengar sebagai jawaban hanyalah suara tawa bergelak menggema seantero jagad. Lalu tiba-tiba Bayu merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Mungkin itulah lawan terakhirnya, beruntung kekuatannya sudah pulih kembali. Begitu Bayu melihat siapa yang datang, kejutnya bukan alang kepalang. Rasanya kalau ada petir menyambar hidungnya saat itu, mungkin tidak akan dirasakan. Rupanya lawan terakhirnya adalah dirinya sendiri. Ya, dia seperti sedang melihat kembarannya, Bayu ada dua. Hanya saja Bayu yang satu memakai jubah putih dan berwajah pucat. Bayu asli langsung berdiri, heh, jelmaan jadi-jadian aku. Tapi berwajah pucat, Bayu pucat diam saja, pandangannya lurus tanpa ekspresi. Yang lebih mengejutkan kedua tangan Bayu palsu ini menggenggam senjata seperti pedang terbuat dari tenaga petir. Kemudian tanpa banyak kata lagi, Bayu pucat langsung menyerang dengan dua senjatanya. Kibasan senjata itu menghasilkan gelombang tajam yang bisa menyayat bagai sembilu. Adalah aneh, selama di alam ini Bayu tidak bernapas dalam arti hidung dan paru-parunya tidak melakukan tarik hembus nafas, tapi kulitnya bisa merasakan hembusan angin. Kejap berikutnya dua Bayu saling bertukar jurus, Bayu pucat mendominasi pertarungan. Sementara Bayu asli masih belum mengeluarkan senjata yang serupa. Dia hanya berkelit menghindar belum menyerang balik. Bayu pucat sepertinya sangat bernafsu ingin segera mengakhiri lawannya, sedangkan Bayu asli bersikap tenang saja sambil membaca pergerakan lawan. Jurus-jurusnya sulit dibaca, seperti jurus milik Kia Biasa. Aku sulit menemukan inti sarinya yang sesuai dengan kitab Buwana Sampurna. Batin Bayu asli, setelah puluhan gerakan, Bayu baru bisa merangkaikan sebuah kalimat. Tidak seperti jurus biasa yang membutuhkan lima-enam gerakan saja sudah terlihat inti sarinya. Luar biasa, ternyata kembaranku lebih cerdas gumam Bayu di sela-sela pertarungan. Kini dia paham, satu kata bisa menjadi satu jurus yang gerakannya banyak. Bagaimana jadinya kalau satu kalimat, sebab yang sering Bayu temukan adalah satu kalimat hanya bisa dijadikan paling banyak tiga jurus dengan gerakan sedikit. Pertarungan ini jadi menarik baginya, Bayu asli malah ingin berlama-lama bertarung melawan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan tenaga bintangi yang akan didapat apabila lulus nanti. Dalam pertarungan ini, Bayu seolah sedang belajar dan berlatih walaupun entah apa nama jurus yang diperagakan. Setelah menguasai Kitab Buana Sampurna, kebanyakan jurusnya dadakan dibuat dan yang pasti tidak sempat diberi nama. Ratusan jurus sudah terlewati, Bayu mengatur tenaganya agar tidak keluar banyak. Ritme gerakannya tetap, tidak naik atau turun, bahkan ketika harus mengeluarkan tenaga petir menjadi senjata seperti lawannya. Sepasang, di kiri dan kanan, sampai saat ini Bayu asli tidak berniat untuk menyerang balik. Dia hanya mengikuti irama lawannya, malah seperti menikmatinya. Mau sampai kiamat begitu terus tegur suara tanpa rupa. Bayu mengacuhkan suara itu, dia terus menyerap pelajaran dari sosok dirinya yang berwajah pucat. Sampai suatu ketika, Bayu pucat tampaknya sudah habis kesabaran. Dia menaikkan kecepatan gerak dan menambah kekuatan. Hawa membunuh yang sangat pekat seketika menyelimuti udara. Bayu asli tingkatkan konsentrasi, tapi dia masih agak lambat gerakannya. Akibatnya dia tidak sempat menangkis apalagi menghindar ketika dua ujung senjata lawan menusuk ke dadanya. Beles, Bayu asli pejamkan mata. Dia merasakan ada sesuatu yang meresap ke dadanya. Bukan tusukan senjata yang membelah dadanya, padahal dia sudah siap menahan sakit yang ditimbulkan. Ketika membuka matanya, ternyata dia sempat melihat Bayu pucat seperti bayangan yang masuk ke dalam tubuhnya walau sekejap sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.